Selain Nuruddin yang mengejutkan serta menggembirakan masyarakatnya adalah dihapusnya pajak yang selama ini mencekik masyarakat. Kebijakan yang menjadi kritikan soal sumber pemasukan negara. Namun ia kemudian berhasil membuktikan pertumbuhan positif ekonomi di wilayah kepemimpinannya. Bahkan, ini secara resminya, Nuruddin Zengki mengumpulkan para ulama, meminta kepada para ulama di setiap khutbah Jumat mereka untuk menyampaikan permohonan maaf negara yang selama ini memungut pajak dari mereka. Dan ini bukan mimpiman selalu, ini bisa dihitung. Bisa dihitung. Bukankah sebagai orang beriman tahu bahwa sumber yang berasal dari syariat itu halal. Dan yang halal itulah yang berkah berapun jumlahnya. Dan ini yang akan dibuktikan oleh Nuruddin Zengki, 28 tahun dia memimpin tanpa pajak. Dari mana? Dia dapatkan. Dia mendapatkan dari yang syari'i dalam Islam. Dan subhanallah, orang berbeda ternyata. Ketika para pengusaha-pengusaha muslim yang baik itu, kemudian mereka tidak mau mengeluarkan harta karena tidak mau bayar pajak, tapi kemudian yang diberlakukan adalah syariat. Ada zakat, ada infak sadako, ada wakaf. Kemudian nanti kalau ada juga perampasan perang, kalau ada perang, ada jizyah juga bagi yang ada jizyah. Kemudian nanti ada sumbangan donasi dari orang-orang kaya di negeri itu. Dan ini harus dikontrol baik tanpa ada deal apapun dibaliknya. Dan terbukti, terbukti, bahwa Nuruddin Zengki berhasil membawa kemakmuran masyarakatnya, di mana dengan penghasilan dari syariat itu, ternyata subhanallah melebihi, melimpah ruah dibandingkan dengan pajak yang selama ini sampai 45 persen dan mencekik masyarakat. Maka benarlah Ibn Khaldun ketika dia mengatakan bahwa ternyata pajak tidak akan pernah membuat negeri kaya, tapi membuat negeri terhenti pembangunannya, gedung-gedung kemudian malah tidak berkembang, para pengusaha menyembunyikan hartanya. Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan Nuruddin berhasil membuat kenyamanan bagi masyarakatnya. Dengan gaya kepemimpinan yang disukai masyarakat itu, maka Nuruddin pun berhasil meluaskan wilayah kepemimpinannya dengan merebut kembali wilayah-wilayah Syiam yang dikuasai oleh pasukan salib. Inilah yang kemudian membuat Nuruddin semakin yakin untuk menyatukan negeri-negeri muslim yang membentang dari sungai Yufrat di Irak hingga sungai Nil di Mesir. Sejarah mencatat, Nuruddin berhasil mengembalikan 52 kota di wilayah Syiam ke tangan muslimin. Dan puncaknya, ia dapat menyatukan seluruh wilayah Syiam yang berpusat di Damascus. Magadisan Pusat